Intro Welcome back to The Komen Kasih nada-nada inspirasi dong Ada nada inspirasi Danang Saya Di dalam hidup kadang-kadang kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan penting Betul Yang itu sangat mempengaruhi nasib kita dan arah hidup kita selanjutnya Betul Kamu kapan akan mengambil keputusan penting itu, Nang? Saya udah ngambil keputusan Saya mengambil keputusan seperti ini, Pak Semua orang bisa jadi S1 Tapi belum tentu S1 bisa jadi kayak saya sekarang Saya bisa kapanpun jadi S1, Pak Itu kan keputusan pentingnya? Bukan Oh, bukan Apa dong, Pak? Keputusan penting apa sih? Keputusan penting Keputusan penting untuk melangkah menuju seorang suami Oh, kan saya kan orangnya gak mau de-expose, Pak Pokoknya tiba-tiba datang aja undangan Undangan tinju profesional Kurang ya? Iya sih Tapi Kapan nih? Tahun ini, tahun depan? Pokoknya nanti Bapak tunggu aja kabarnya Bapak kapan? Tapi keputusan penting, Pak Saya udah Oh, iya bener ya Saya udah Gak mau lagi, Pak Jangan dong Oh, iya, iya Sekali aja ya Ini aja udah repot ini Ternyata ada orang-orang yang berani mengambil keputusan yang tidak biasa Kita lihat ini dia yang pertama Hebat Wanita ini keliling dunia dalam 13 hari Padahal dia didiagnosa kanker Itu dia Namanya adalah Megan Sullivan Penyakit tidak meraih Memang halangi dia untuk meraih impiannya Dia diponis Menderita kanker kulit Akibat luka di dahinya Setelah jatuh dari tebing dan tertabrak mobil Masa Allah Jadi gak lama setelah dinyatakan terkena kanker Dia milih untuk berlibur dan menjalani kehidupannya dengan layak Dua minggu setelah penyakit mematikan itu diangkat dari kepalanya Ia segera bersiap mengunjungi tujuh keajaiban dunia Tapi kan tujuh keajaiban dunia udah diganti sekarang jadi dia bingung Enggak mas Dan dia merencanakan liburuan keliling dunia itu cuma 3 jam Dan dia cuma butuh waktu 13 hari untuk mengunjungi Taj Mahal Kolosium di Roma dan sebagainya Kolosium itu ketika paman lu Nah itu dia kolosium Kolosium Bukan Kolong si om Tolongnya Oh iya 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 Oke Berikutnya ada juga keputusan yang diambil seorang bapak Untuk mengajak anaknya berpetualang sejauh 500 500 500 kilo Meter Wah deket banget dong Pak Ganti Pak Gampir Ini dia Ajarkan makna hidup pria ini ajak anak berpergian 540 kilometer Setelah sang istri meninggal bulan lalu Zhang Membawa putranya menempuh perjalanan dari kampung halamannya di Henan Ke Beijing Hanya dengan Sepatu roda bre Wow Mereka harus menempuh perjalanan setidaknya 540 kilometer Untuk bisa sampai ke ibu kota Tiongkok itu Wah keren banget Setiap tiba di kota baru Zhang akan mengambil Pose sang anak Dengan mengangkat jarinya membentuk huruf V Victory Victory Nah usai 14 hari mereka akhirnya tiba di Beijing Dan Zhang pun berharap sang buah hati bisa mengambil pelajaran dari perjalanannya gitu Namanya siapa Pak tadi Pak? Zhang Tahu gak nama Pak? Kalau diulang-ulang jadi apa Pak? Apa? Jadi Eyes of Tiger Zhang 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 itu nama belakangnya Nama depannya mau tau gak? Zhang 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 Keren Berikutnya ada juga keputusan yang diambil oleh seorang konglomerat untuk meninggalkan kekayaannya demi hidup bersama perempuan yang dicintainya Ini dia Money means nothing Iya Masa sih Pak? Ya lumayanlah Menikah pria kaya ini malah tinggalkan bisnis, restoran dan tujuh rumah karena semuanya udah bangkrut Wah aduh rumahnya juga belum dibangun Seorang milioner bernama Yao Nanshan Eish Milih untuk meninggalkan semuanya Kekayaan apapun itulah untuk menikahi Liu Liuzhan Pada Desember lalu dan memilih hidup sederhana di sebuah desa di Tiongkok Setelah tiga hari dia menyesal Iya Enggak Tapi dia membawa kartu kredit Di desa gak pake kartu kredit Oh gak pake Itu dia Itu Di sebuah desa di Tiongkok hiduplah seorang sederhana Itu keputusan yang tidak biasa tapi kan meaningful terhadap hidup gitu loh Kalau Bapak nih Misalnya nih Pak ada kejadian kaya gitu Pak Bapak mau ninggalin harta Bapak gak? Hah? Iya Saya akan meninggalkan Iya Harta saya Iya Tapi ada sebagian di sisi ini Di sisi ini? Buat ongkos Masa gak sih? Apa buat survive ya Pak? Iya masa cinta makan Ya gimana masa lo makan cinta bro? Kasih Kasih Lanjut bro Oke selanjutnya dari Tiongkok kita pindah lagi kesini Profesor ini punya cara ampuh agar mahasiswanya tidak berani lagi datang terlambat di kelasnya Jadi profesor yang mengajar di Universitas Science & Technology Elektronik di Cengdu Menemukan hukuman baru bagi mahasiswa yang datang terlambat ke kuliah Nah hukumannya adalah Kalau siswa yang terlambat dipaksa menulis atau menggambar seribu emoticon dengan tangan dirinya Apa sih? Jadi pakai tangan si dosen Enggak lah pakai tangannya sendiri ya Beberapa foto mahasiswa tadi kita lihat sudah menjalani hukuman karena datang terlambat Bayangin ya seribu emoticon Digambar Digambar Dan akhirnya menjadi viral di Tiongkok Emoticon itu bro? Loh kok nyala emoticon? Eh mati kan? Iya Emoticon 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 ya? Orang habis mandi bapak tanya Torang toang toang bisa Torang toang Emoticon Wah lambat 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 apapun Ben 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 jagoni Ben Ben Emoticon itu pak Wih dapet Yang penyakit orang tua itu pak Emoticon Emoticon Hei 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 Selanjutnya Iya Dalam olahraga Seorang atlet harus bisa mengambil keputusan yang tepat Hmm Atlet Haa itu materi gue Atlet-atlet apa yang gak enak banget? Atlet uyut Betul Ayo atlet Atlet-atlet apa yang gak bisa maju? Atlet mundur Iya Atlet-atlet apa yang rame banget? Apa? Atlet yang rame banget Iya Apa? Atlet Tiko Madrid Klub bola Oh iya 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 Atlet-atlet apa yang dihukum sama guru? Apa itu? Atlet Ah Telat Atlet-atlet apa yang? Eh pak ada pak Ada Atlet itu lagu dangdut pak Eh tebak-tebak kan ini Iya lagu dangdut maksudnya Kok? disini dia punya aturan sendiri aja nih karena nggak lucu ya para Ben nih iya para Ben Ben Aduh Ben Ben kamu dalam olahraga seorang atlet harusnya mengambil keputusan yang tepat iya harus ada perhitungan matang itu ya kalau nggak bisa bahaya untuk diri sendiri loh nah itu hari keriting kenapa ya coba kita ulang sekali lagi iya salah ancang-ancang itu lompat jauh ya lompat jauh kenapa disebut lompat jauh kenapa karena nggak deket keputusan yang tidak biasa juga diambil oleh pria ini ya dia bertarung dengan bintang yang satu ini udah dibuat pasti pacat Oh tiga lah Bapak layan Oh lewat buah ya bukan T-rex bukan juga di bertarung dengan bertarung dengan ini nah ambillah kambing men kawan kambing enggak sih Pak sudah tuh dia pakai helm lupa itu silver Aduh atau enggak namanya ya busa ya iyalah itu lahirnya itu ya laki-laki tuh berikutnya dia menang melawan kumbang tapi dia akhirnya ke belakang karena dia kembing eh Ben-ben lanjutin Ben kambing-kambing lanjutin dong aman handphone aja sih lu oke karena kita punya feeling segmen ini nggak terlalu bagus ratingnya jadi kita lihat segmen selanjutnya aja di the comment yang ini kalau ini nilainya lima nih cepetan cepetan Hai balet ya balet apa nih balet selamat menikmati